Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 13 Pro dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layar pada iPhone ini tanpa menggunakan komputer namun metode ini hanya berguna bagi iPhone yang masih ingat password iCloud-nya sebelumnya kita posisikan dulu iPhone ini dalam posisi tampilan tidak tersedia dengan cara kita acak kunci layarnya setelah kita acak kunci layarnya dengan sembarangan maka iPhone akan muncul tampilan iPhone tidak tersedia seperti ini coba lagi dalam beberapa menit pada posisi seperti ini tinggal kita masukkan saja kartu data seluler sampai muncul sinyal data pada iPhone ini dan iPhone terhubung ke jaringan internet ingat ya metode ini hanya berguna bagi iPhone dengan password iCloud yang masih ingat artinya tidak lupa iCloud-nya setelah iPhone nanti terhubung ke jaringan internet akan muncul menu lupa kata sandi oke kita akan buktikan kita masukkan dulu kartu SIM ke iPhone ini dan pastikan kartu SIMnya aktif dan juga ada paketan data internetnya oke iPhone masuk lagi ke tampilan kata sandi bisa kita acak lagi sampai masuk ke tampilan iPhone tidak tersedia setelah kartu SIM kita pasang pada iPhone ini kemudian iPhone terhubung ke jaringan internet muncul sinyal data 4G seperti ini maka akan muncul juga menu lupa kode sandi di pojok kanan bawah layar iPhone nya jadi menu lupa kode sandi tersebut hanya muncul ketika iPhone terhubung ke jaringan internet kita coba untuk lepaskan lagi kartu SIMnya maka menu lupa kode sandi juga hilang karena iPhone tidak terhubung ke jaringan internet setelah kita pasang lagi kartu SIMnya dan iPhone terhubung ke jaringan internet menu lupa kode sandinya muncul lagi kita bisa menggunakan menu lupa kode sandi ini untuk mereset total iPhone ini dengan syarat harus ingat password iCloud nya oke langsung aja sekarang kita pilih menu lupa kode sandinya kemudian ada tampilan pengaturan ulang iPhone disini bisa kita pilih menu mulai pengaturan ulang iPhone namun metode reset kali ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal iPhone ini kecuali yang terbackup di iCloud oke kita pilih langsung mulai pengaturan ulang iPhone dan disini kita memerlukan kata sandi untuk ID iCloud yang terlogin pada iPhone ini jadi fitur ini atau menu ini muncul jika iPhone sudah terlogin iCloud kemudian fitur pencarian perangkat diaktifkan dan iPhone ini terhubung ke jaringan internet tadi untuk internetnya kita menggunakan data seluler oke selanjutnya setelah password kita masukkan langsung kita pilih menu selesai dan kita tunggu sampai ada proses untuk menghapus iPhone dengan menu di bagian bawah layarnya langsung aja kita pilih menu hapus iPhone maka iPhone tersebut akan otomatis restart kemudian ada semacam proses wiping data kita tunggu aja kita bisa letakkan iPhone nya tinggal kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai apabila ada yang bertanya iPhone dengan kasus serupa yaitu lupa kunci layarnya dan juga iPhone tidak tersedia sudah dimasukkan kartu SIM sudah muncul sinyal tetapi tidak muncul menu lupa kode sandi bisa jadi karena pada iPhone tersebut tidak terlogin iCloud ataupun sudah terlogin iCloud namun fitur pencarian perangkatnya tidak diaktifkan maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi triutool untuk melakukan flashing ulang firmware atau merestore firmware nya kemudian apabila semua syarat-syarat tadi sudah terpenuhi iPhone dengan kasus lupa kunci layar dalam posisi tampilan iPhone tidak tersedia pada iPhone tersebut sudah terlogin iCloud kemudian fitur pencarian perangkat sudah aktif kemudian iPhone bisa terhubung ke jaringan internet via kartu data seluler namun ternyata menu lupa kode sandi di sebelah kanan bawah layar iPhone tidak muncul bisa jadi karena iPhone tersebut masih menggunakan versi iOS lama mungkin versi 16 ke bawah ya karena aku sendiri baru tahu fitur tersebut pada iPhone dengan versi iOS 17 maka untuk iOS 16 ke bawah solusinya adalah bisa kita hapus iPhone melalui website iCloud.com silahkan login di iCloud.com menggunakan ID iCloud yang terlogin pada iPhone tersebut dan lakukan hapus iPhone oke ini dia untuk loadingnya sudah selesai kita coba untuk aktifasi iPhone ini kita geser ke atas kemudian kita pilih bahasa kemudian kita pilih negara atau wilayah Anda untuk selanjutnya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan untuk mengaktifkan iPhone ini kita membutuhkan jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler untuk lebih cepatnya silahkan gunakan wifi saja walaupun pada iPhone ini sudah terhubung ke jaringan internet via data seluler aku hubungan ulang ke wifi biar cepat karena memang diperlukan beberapa menit untuk mengatur iPhone tersebut selanjutnya iPhone ini tidak meminta verifikasi Apple ID atau iCloud karena iPhone ini sudah dapat mengenali kita sebagai awanernya di awal tadi karena kita menggunakan metode lupa kode Sandi untuk mereset iPhone ini yang mana metode tersebut kita diminta untuk memasukkan password iCloud sebelum menghapus iPhone ini atau mereset iPhone ini jadi sudah bisa dipastikan yang mereset iPhone ini adalah awanernya atau yang tahu Sandi ID iCloudnya maka iPhone tidak meminta verifikasi ID iCloud setelah proses diaktifkan tadi oke selanjutnya kita setup lagi bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian ini dia untuk kunci layar yang lupa pada iPhone 13 Pro sudah berhasil kita hilangkan dengan cara kita reset menggunakan metode lupa kode Sandi dan tanpa menggunakan komputer apabila muncul notifikasi-notifikasi seperti ini ini adalah notifikasi mendownload aplikasi tinggal kita pilih unduh-unduh saja sampai aplikasinya terdownload semua akan muncul beberapa kali notifikasi ya sampai semua aplikasinya terunduh kemudian setelah itu tinggal kita login-kan lagi Apple ID atau iCloud yang sebelumnya sudah terlogin di iPhone ini atau bisa menggunakan ID iCloud lainnya atau bisa bikin baru lagi jadi ini adalah iPhone 13 Pro dengan versi iOS terbaru 17.sekian oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya